kita juga paham kok ya di grup cakaba juga tuh itu disitu batu ya ada batu bata ada semen disitu tapi rumput disitu tumbuh ya kita juga udah tahu ya disitu banyak nutrisi banyak mineral sehingga si rumput-rumput ini tumbuh nah ini kita juga tahu ya di batu tumbuh karena di batu itu ada ini ada lumut ini si lumut ini kan kesiram hujan tuh ditangkaplah sinitrogennya ini nah lalu sinitrogennya ini disalurkan ke tanaman ini termasuk si pospat juga ya mohon maaf ya misalkan ini akar jampang ya jangan direbus ya kalau direbus mikroba yang ada di sini ini mati ya jangan direbus sebaiknya si akar ini kita giniin aja nih nih kita giniin aja nih nih ambil si akarnya ini jangan direbus masukin ke kompos plung kayak gitu nanti mikroba yang ada di sini pindah ke situ ke kompos itu terus nanti si komposnya ini kita pindahin ke tanaman kita nanti akan subur tanaman kita begitu ya yang potong aja ada waktu nanam ya tumbuh tuh ya tuh inilah makanya kita membuat bubuk tuh jangan dijemur dulu ya jadi mikroorganismenya nanti membantu akar tanaman supaya mereka cepat berkembang nah ini yang disebut dengan rijo bakteria itu sahabat ya yang disebut dengan bakteri pelarut pospat itu ya itu yang mau membantu mereka ngasih makanan ke tanaman kita sehingga tanaman kita tumbuh walaupun enggak ada daunnya waktu nanam ya nih bukti di lapangan nih ini waktu nanam enggak ada daunnya tapi tumbuh tuh kita siramnya ini pakai itu sahabat ya pakai pupuk cair jakabak satu gelas dimasukin ke ember diisi air 10 liter kemudian kita siramkan ke sini ya buktinya ketanaman itu cepat tumbuh ya bukan gosong ya jangan salah persepsi ya jangan mempitnah ya si cabe ini ditanjepin ke tanah kita urug terus kita kocor dengan air jakabak yang di emulsikan dengan air 10 liter kita siram ke sini mana gosongnya mana enggak ada enggak gosong ya 200 ml dicampur air 10 liter itu enggak gosong ini buktinya ya ini waktu nanam ini ini langsung dikocor ya ini hidup buktinya ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat tani admin hanya meluruskan ya pada video kali ini karena pada video kemarin kita membahas ada yang membuat pupuk berbasis kering sahabat ya nah sebetulnya ini hanya meluruskan kalau kita ya petani yang sudah masuk di grup Jakabak itu tidak sulit ya sangat mudah sekali untuk membuat pupuk granul seperti ini sahabat ya dan ini tidak bertentangan baik dengan jadam ataupun dengan KNF ya kita tidak bertentangan ya karena kita juga sama berbasis ke humus ya Nah seperti ini ini adalah perpaduan antara ilmu jadam dan KNF sahabat ya admin sudah kombinasikan dalam produk seperti ini sahabat Kenapa ini sudah perpaduan karena kita sudah menggunakan metode KNF dengan tambahan gula pada pupuk pupuk ini sahabat ya pada pupuk pril seperti ini pupuk granul nah seperti ini produk KNF ya dan juga kita sudah gabungkan dengan jadam Kenapa kita gabungkan dengan jadam karena kita tambahkan batu kesini ya batu pilih pilih ya warnanya hitam waktu itu sudah kita bikin tutorialnya ketika kita membuat pupuk ini sahabat ya jadi pada video kali ini admin hanya meluruskan orang-orang yang sudah masuk di grup Jakabak enggak harus pindah ke grup lain karena di grup Jakabak sudah lengkap sahabat ya Nah untuk testimoninya pengaplikasian air Jakabak pada pupuk kompos akan seperti ini grup kita sudah paham apa itu mikorija apa itu trichoderma apa itu sudon mohanas SP ya apa itu rizobium apa itu rizobacter ajotobacter akdinomycetes dan lain-lain kita sudah paham semua di grup Jakabak ini sahabat ya jadi kita nggak harus pindah grup nah ini yang teman-teman lihat ini ini mikorija ini sahabat ya ini ada bulu-bulu halus di akarnya ini inilah mikorija ya jadi mungkin pada video kemarin itu yang berbasis kering mungkin belum paham dengan ini sahabat ya sehingga mereka menjemur pupuknya sampai benar-benar kering sahabat ya dan kelembaban itu sebetulnya diperlukan sahabat ya kalau kita mau berbasis ke alam ya kehumus ya karena kelembaban membuktikan tumbuh tanaman ya ini ini perlunya kelembaban Oke sahabat Tani pada video kali ini admin akan berbagi aja sahabat ya supaya teman-teman lebih paham lagi tentang pupuk ini sahabat ya tentang pupuk granul jadi kalau kita punya Jakabak apakah kita bisa membuat pupuk peril membuat pupuk peril itu contohnya seperti ini sahabat ya tapi tetap dijaga kelembaban ya kalau udah jadi gini jangan dijemur lagi tadi sahabat ya kalau udah jadi gini ini tinggal kita taburkan aja di media tanam sahabat ya ini sudah jadi pupuk peril ala kita ya ala grup Jakabak sahabat ya dan ini salah satu tanaman yang sudah terbukti oke dengan kekuatan mikroorganisme dan juga kompos ya seperti ini ini sudah kita kombinasikan berbasis alam juga sahabat ya tidak ada bertentangan dengan KNF dengan jadam ya tuh kita malah udah aplikasikan dari tanahnya dari media tanamnya dari pupuk cairnya sampai ke mulsanya lihat ini pakai mulsanya mulsa alami ini tidak bertentangan dengan KNF dengan jadam sahabat ya nah lihat kita sudah berbasis alam ya grup Jakabak juga sudah berbasis alam ini fungsinya apa ini min banyak yang nanya waktu itu kan ini supaya menjaga kelembaban dan juga supaya mikroorganisme betah di sini sahabat ya terus kita tutup lagi nih pakai genteng supaya mereka adem sahabat ya terus nanti kita kasih makanan pakai pupuk cair ya si mikroorganismenya itu jadi nanti dia hidup di sini terus dia ambil nutrisi itu dia makan kalau ibarat makan maya terus setelah dimakan itu sama mikroorganisme dikasihin ke tanaman kita begitu cara sederhananya sahabat ya bertani itu jadi nutrisi masuk ke tanah dari tanah diambil sama mikroorganisme nah dari mikroorganisme itu dikasihin ke tanaman begitu sahabat ya nah ini ini berbasis hutan ini tuh lihat ini berbasis hutan nih nih ini jamur ini positif ini untuk tanaman ya sahabat ya jadi seperti itu ya tuh tuh ada trichoderma juga tuh tuh ya tuh hijau tuh ya tuh mikro rija juga ada temen-temen nih mikro rija nih ya nah tuh 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 mikro rija tuh kita buka lagi nih coba ada apa di bawahnya tuh tuh sahabat tuh lihat tuh tuh kan mikroorganisme ini misalnya kita kocor nih pakai pupuk nih si ini si yang berwarna putih ini nanti mengambil nutrisi terus nanti dia kasihin ke sini ya ke batang tomat ini ke akar tomat ini nah ini tuh tuh nih nih yang putih putih ini makanan ini bagi si ini si akar nih nih ini kan akar nih si akar ini ngambil kesini ke mikroba nah makanya si mikrobanya ini jangan dijemur ya kasihan ya tuh ya tuh tuh sahabat ya kalau ditutupin pakai genteng mah tuh tuh banyak mikro organismenya di sini tuh kan mikro rija kan ada kan nih tuh ya jadi kita mah udah praktek sahabat bukan cuma nanam di pinggir rumah kita mah udah di lahan sahabat ya tuh 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 rame amat ini mikro organisme guys tuh tuh lihat mikro rija tuh tuh nih nih mikro rija nih 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 mikro rija nih 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 tuh ya jangan dijemur ya kasihan mereka kita tutup begini sahabat pakai ini ya pakai mursa nih tuh nih tuh nih nih kan si putih putih ini ini yang mengurai bahan organik mengubah pospat menjadi ortopospat nih nih tuh ya nih ini berperan ini buat mengurai nah seperti ini sahabat ini selain nutrisi ini sudah kaya akan mikro organisme sahabat ya dan ini juga sudah ikuti panduan dari KNF sahabat ya karena di KNF itu diajarkan mengambil tanah dari berbagai sudut sahabat ya dari berbagai wilayah sahabat ya dari pegunungan dari pinggir sungai ya dari yang kena sinar matahari dari yang nggak kena sinar matahari sudah kita kumpulkan disini tanahnya sahabat ya Nah itulah maksud dari yang katanya mikro organisme yang mendominasi media tanam ya Nah seperti ini jadi supaya tidak mendominasi mikro organismenya maka kita kumpulkan dari tanah-tanah dari berbagai arah sahabat ya dari gunung dari pinggir sungai dari yang kena sinar matahari dan yang tidak terkena sinar matahari sahabat ya di supaya seimbang mikro organismenya sahabat ya dan pada tutorial admin ya tidak hanya sekedar teori ya kita sudah praktek kita sudah bandingkan ada keuntungan dan kelebihan menggunakan pupuk organik dengan tidak menggunakan pupuk organik sudah kita bandingkan nah antara menggunakan kapur dengan tidak sudah kita bandingkan di lapangan ya bisa teman-teman lihat sendiri apa sih untungnya kita pakai kapur nah seperti ini untungnya pakai kapur sahabat media tanam kita gembur sahabat nah ini tanah kalau ini keras jari-jari admin ini nggak bisa masuk ke sini sahabat ya nah kita akan lihat juga ini sebagai testimoni aja soalnya ini pakai jakabah ini ini pakai pupuk cair ini pupuk dasarnya sahabat nah ini bisa teman-teman lihat inilah contoh yang sudah real di lapangan ya kita bukan hanya berkebun di belakang rumah sahabat ya kita mau udah di lapangan sahabat dan bagi teman-teman yang kontrak dengan penggunaan arang ini fungsinya arang sahabat ya media tanam itu gembur sahabat nah fungsi di arang kapur itu supaya bekerja sama menggemburkan tanah sahabat ya nah ini buktinya tuh keseimbangan alam tercipta di sini ada cacingnya sahabat ya nih kalau Maman ada channel tuh nggak hanya sekedar teori prakteknya tuh lihat asli berbasis alam ya lihat ini kita pakai kapur tapi kapur buktinya nggak membunuh cacing sahabat ya lihat ini kita lihat realnya di lapangan yang sudah kita lakukan ya videonya juga sudah ada di tutorial Maman ada channel nah kita lihat sahabat kita bongkar-bongkar di sini pengalaman kita sahabat ya ini adalah pupuk yang sudah kita buat waktu itu yang kita sebut pada video itu asam humat sahabat ya karena belum dua bulan maka ini belum jadi asam humat sahabat ya tapi walaupun belum jadi asam humat ini sudah jadi tanah humus dan pupuk kompos nah ini realnya ini jakabat tumbuh di sini padahal waktu itu cuma kita siram aja sahabat ya nah ini yang kuning ini ini dari umbi suwag ya umbi suwag nah si jakabat ini tumbuh di umbi suwag ini sahabat tuh ya tumbuh dia nah ini jadi kalau kita membuat pupuk granul dari jakabat itu mudah tinggal kita gabung aja jakabat dengan kompos satu banding satu udah selesai nggak usah susah-susah ya mau dikasih gula boleh nggak dikasih gula juga nggak apa-apa ya mau dikasih air cucian beras boleh nggak dikasih air cucian beras juga nggak apa-apa ya nanti dia akan hidup soalnya disitu banyak nutrisi ya jadi nggak nggak harus susah nggak harus rumit sahabat ya nah sahabat Tani sekarang kita tinggal praktekan aja kumpulkan kuai kambing sarang rayap atau serbuk gergaji terus abu ya dari sahabat kelapa kalau pengen lengkap NPK nya nah sekarang kita akan contohkan aja nih ini ini kita akan contohkan segini aja ini untuk contoh aja sahabat kita aduk ya misalkan ini kue kambing abu sabut kelapa serbuk gergaji sarang rayap gitu ya kita gabung disini sahabat seperti ini ini kalau mau banyak juga bisa ya karena kita memang harus direbus bisa mau berapa ton aja bisa disini mau 10 ton kita tinggal kalikan aja yang penting satu banding satu itu aja arang ya tanah hutan atau tanah humus kemudian kohe baik kohe kambing kohe ayam satu banding satu aja terus kita kasih mikroba dari sini ya kita tambah mikroba dari sini dari jakabat ini ya kita ambil nah kita kesiniin di jakabatnya ini nah untuk menghilangkan baunya nggak harus rumit-rumit sahabat kalau sudah masuk ke tanah ya itu tidak akan bau ya asam amino jakabat PSB apapun ya kalau udah campur dengan tanah itu tidak akan bau sahabatnya nah sebaiknya sih emang disiram dengan kandungan kalsium ya misalkan dari cairan kulit telur ataupun dari susu ya sebagai penambah kalsiumnya ataupun dari kepala udang ya itulah sebabnya membuat PGPR suka pakai terasi karena ada udangnya sahabat ya untuk menambah kalsium nah ini juga alesan kenapa admin menggunakan batang aren karena batang aren itu kaya akan kalsium sahabatnya kita aduk-aduk seperti ini Hai jakabat dengan kompos kemudian kita simpan minimal tujuh hari lah ya kita simpan itu sudah jadi pepuk kompos tiga hari sekali kita buka sebentar kemudian kita tutup lagi sahabat ya tapi nggak dijemur ya ditutupin begini kasihan kalau kepanasan ya nah oke sahabat tani seperti itulah ya kita berbagi pengalaman cara membuat pupuk pril dengan jakabat yaitu bisa juga dengan mencampur pupuk kompos matang ya atau kohe matang dengan jamur jakabat ya sahabat ya Oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini kesimpulannya kalau kita mau membuat pupuk granul dengan jakabat asal lengkap tiga itu ya unsur N P dan K ya karena kalau mikro hitungannya sudah ada pada pupuk kompos ya oke sahabat tani seperti itu untuk membuat pupuk pril dari jakabat dan untuk caranya cukup mudah bisa dikarungin atau bisa dimasukin toples seperti ini atau bisa ditaruh di dalam gudang asal tidak kena panas ya jangan dipanasin kita aduk-aduk empat hari kita aduk terus kita tutup lagi pakai terpal terus empat hari berikutnya kita buka lagi kita aduk lagi begitu seterusnya sampai empat minggu sahabat ya itu cara membuat pupuk pril dari jakabat ya contohnya seperti ini ya pupuk granul Nah untuk dosisnya kita bisa taburkan per pohonnya satu genggam sahabat ya Oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini video ini hanya meluruskan tujuannya adalah supaya teman-teman paham konsep pertanian yang sesungguhnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati